Penyanyi jazz Andin akan menjadi salah satu pengisi acara dalam festival musik bertajuk Love and Fabulous Festival yang akan digelar pada Februari mendatang. Ia pun merasa ambusia selantaran dalam acara ini, ia berkesempatan untuk dapat memberikan wangsa yang baru untuk penghibur para penonton. Love and Fabulous Festival ini menurutku idenya sangat brilliant sekali karena biasa-biasanya kan kalau festival-festival seperti ini pasti yang dikedepankan konsep yang biasa-biasa saja atau mementingkan International Act untuk meng-grab market gitu. Tapi saat ini justru kita para local talent itu benar-benar diminta hadir di sini dan perform di sini dengan konsep-konsep yang baru yang memang kita nggak pernah perform sebelumnya. Kalau secara musik, secara aransemen pastinya aku juga akan banyak sekali mengubah aransemennya tapi banyak bawain lagu-lagu dari album baru juga terus akan ada beberapa tambahan player juga yang mana itu akan memperkaya musiknya, jadi musik playernya terus akan berkolaborasi dengan visual tapi berbeda lagi dengan yang showcase kemarin. Tidak hanya sebagai ajang untuk menghibur penonton, rupanya momen ini juga dijadikannya sebagai ajang untuk kunjung gigi dalam mengembangkan kreativitasnya di dunia musik. Sebenarnya dengan adanya konser-konser yang berbeda seperti ini ini tuh justru memancing kreativitas kami para musisi karena sebenarnya kan bisa dibilang ya yang namanya musisi mau manggung dari Sabang sampai Merauke kadang kita bawain pasti lagu yang sama dengan aransemen yang sama terus gitu kan karena kan penontonnya beda-beda gitu kan jadi kita pikir ya pasti nggak apa-apa gitu berbeda dengan konser karena kalau konser kan manggung milik sendiri gitu kan jadi bisa ditambahin macam-macam sesuka hati gitu tapi kalau ini, ini namanya festival udah jelas namanya festival sama konser tuh udah pasti beda gitu dan auranya festival itu juga pasti beda banget sama konser jadi ya pasti dari segi persiapannya juga beda.